Sobat, pada saat kita sudah berhasil menginstall web server, sesungguhnya kita masih baru saja menyiapkan sarana untuk membuat website di laptop kita. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya, Abdul Kholik di channel Kholik Sargu Sahaf. Ketika kita mengakses sebuah website, misalnya facebook.com, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan bagaimana website tersebut bisa tampil ke hadapan kita. Yang pertama, kita tentu mengetikkan www.youtube.com www.youtube.com Nah, ini kita sebut sebagai domain, yaitu nama untuk mengakses ke sebuah server tertentu. Nah, server ini tentunya adalah berisi tentang website yang kita akses tersebut. Dalam hal ini adalah aplikasi website yang sudah disiapkan oleh tim facebook. Nah, sobat-sobat, apabila kita ingin memiliki sebuah website yang bisa diakses di internet, maka kita tentu membutuhkan server tersebut. Nah, ketika kita tidak mampu untuk membangun server secara mandiri karena bilayanya memang mahal, maka tentu kita bisa menggunakan jasa dari hosting tertentu. Sobat-sobat, hosting ini sebetulnya adalah web server yang dikasih alamat IP publik, di mana ketika sebuah server diberikan IP publik, maka server tersebut bisa diakses orang di seluruh dunia. Nah, jika ketika kita sewa server di hosting juga mengalami kesulitan, entah karena kita masih belum mengumpulkan uang atau kita masih ingin mencoba. Sebelum website tersebut ditaruh di hosting, tentu kita ingin menguji apakah website itu sudah berjalan dengan baik ataupun belum. Nah, sobat, kali ini kita akan mengenalkan satu server yang bisa kita install di dalam laptop kita. Server tersebut bisa di install karena dia menggunakan IP static, dalam hal ini IP 127.0.0.1 atau yang secara luas dikenal dengan localhost. Host yang bisa diakses oleh komputer di sendiri atau dalam jaringan yang terbatas. Ada beberapa web server yang dapat kita install di laptop kita yang sudah dibangun dan dibuat oleh orang di luar sana dan tidak memerlukan biaya kita untuk men-download dan men-install di laptop kita. Yang pertama sebut saja SAM. SAM ini sudah sangat terkenal. Kemudian yang kedua adalah WAM, ada juga Sitami, ada juga Zen, ada juga ECB HP, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Kali ini kita akan menggunakan WAM yang nanti akan kita install di dalam laptop kita. Pada saat WAM sudah di install di laptop kita, maka WAM akan memberikan web server di mana kita bisa meletakkan file-file website kita di dalamnya, sehingga website ini akan bisa diakses oleh komputer kita layaknya kita mengakses di internet karena kita menggunakan web browser yang ada di laptop kita. Ataupun kita juga bisa menghubungkan di dalam jaringan terbatas, sehingga yang terkonek dalam jaringan tersebut juga bisa akan mengakses website kita. Meskipun saya tadi nyebut beberapa kali tentang web server, sesungguhnya di dalam WAM juga dilengkapi dengan database server dalam hal ini adalah MySQL dan beberapa service yang lainnya. Oke sobat, kita akan praktekkan bagaimana cara mendownload dan menginstall web server WAM di laptop kita. Dan nanti ke depannya kita akan gunakan ini untuk melakukan install website yang akan kita coba dulu di laptop kita. Kita siapkan file WAM-nya, bagi yang belum punya nanti bisa download di deskripsi video ini. Kemudian file WAM tersebut kita double klik untuk menginstallnya, kemudian kita klik tombol next, kita pilih I accept agreement, kemudian kita klik tombol next lagi. Jadi jika diperlukan, kita bisa mengatur lokasi, jika diperlukan, kita bisa mengatur lokasi directory di mana WAM ini diinstal. Jadi ini kita sesuaikan dengan drive di laptop kita masing-masing, kemudian kita next lagi, kemudian kita next, kemudian kita klik finish atau selesai. Proses instalasi berlangsung. Proses instalasi ini tidak begitu lama, butuh waktu tidak lebih dari 3 menit. Jadi proses instalasi ini tidak begitu susah, juga tidak begitu lama, cocok bagi kita yang suka bekerja dengan cepat. Oke mau selesai, kemudian kita bisa klik open, nah disini kita bisa centang untuk pilihan itu, kemudian kita klikkan. Ini bisa kita klik tombolnya dan kita bisa open untuk menjalankan WAMnya. Nah, WAM yang sudah terinstall, dia akan berada di bagian bawah, dan ketika berwarna ijo, itu servicenya berarti sudah aktif. Kita bisa cek, nah servicenya dia sudah running, jadi tombol runnya sudah jalan dan di bawahnya merah menyala itu, itu menandakan bahwa servicenya sudah jalan di Apache ataupun di MySQLnya. Jadi dengan demikian, web server dan MySQL servernya sudah siap di WAM kita. Kita bisa coba dengan klik localhost, nah manakala tampil seperti ini, maka web server kita sudah berjalan dengan baik. Dan di your project itu nanti adalah lokasi di mana pekerjaan kita akan kita letakkan. Kita bisa mencoba dengan membuat satu folder, misalnya folder test ya, test website. Dan nanti kita akan dapat lihat di projectnya akan muncul setelah kita lakukan refresh. Nah, betul. Oke, sekarang kita coba layanan MySQL servernya. Nah, MySQL servernya juga berjalan dengan baik, manakala aplikasi php-madmin dijalankan, dia bisa tampil dengan baik. Oke, dengan demikian proses instalasinya sudah selesai dengan sempurna. Sobat, pada saat kita sudah berhasil menginstal web server, sesungguhnya kita masih baru saja menyiapkan sarana untuk membuat website di laptop kita. Nah, untuk itu nantikan di video selanjutnya, kita akan sharing bagaimana menginstal website di web server yang sudah kita install kali ini. Sebelumnya, bagi anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa pencet loncengnya, biar sobat tidak ketinggalan video-video bagus, video-video keren dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax